Ya, Sudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan bantuan seperangkat alat tidur untuk homestay di Desa Wisata Nusa, Kecamatan Luqnga, Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Menteri Sandiaga memberikan seperangkat alat tidur berupa 42 set spray, sarung bantal, dan handuk untuk homestay di Desa Wisata Nusa, Kecamatan Luqnga, Kabupaten Aceh Besar. Lokasi wisata yang ada di Aceh Besar ini merupakan satu di antara gampung di Aceh yang terus bergerak mengembangkan desa wisata berbasis masyarakat. Potensi lokal yang dibiliki terus diramu menjadi berbagai atraksi wisata dengan tujuan utama adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang menarik, ke-42 homestay adalah rumah panggung kayu tradisional dengan balutan warna-warni dari swadaya warga Desa Nusa. Sandi menjelaskan sebelum kedatangannya, sebenarnya Sandi sudah melakukan penelusuran oleh tim khusus sehingga apa yang diberikan yaitu seperangkat alat tidur adalah satu hal yang tepat dan dibutuhkan. Dan karena ini sudah menerima kunjungan wisatawan dari Malaysia, Thailand, Brunei, dan Singapura ini juga harus memiliki standar internasional. Jadi Alhamdulillah teman-teman tim khusus Dewi yaitu tim khusus desa wisata memberikan masukan dan tadi dalam perjalanan ke sini saya diberitahu Alhamdulillah bisa dihadirkan spray warna putih, handuk warna putih, dan sarung bantau warna putih untuk 4 miliar homestay di Desa Wisata Nusa. Sandi menambahkan alasan hadiah yang diberikan kepada Desa Wisata Nusa adalah karena pengelola Desa Wisata Nusa, yaitu Rubama, merupakan pejuang wanita untuk Desa Wisata Nusa sejak tahun 2010. Dari informasi yang diterima Mas Menteri, Rubama sudah selama 11 tahun berjuang mengembangkan Desa Wisata Nusa dari nol hingga menjadi seperti sekarang ini. Proses yang sangat panjang, kita mulai dari 2010, tapi pada saat itu ada yang nggak ngelirik, wah apa-apa di Desa Nusa, ada yang terjun di kampung dan lain sebagainya. Ya, saya pikir ibu-ibu homestay sangat-sangat bergirang, karena sebenarnya karena semua homestay di Nusa ini adalah berbagai suara dari apa, jadi kita memulai dengan apa ada di rumah masing-masing, tapi terus berbenah seperti yang saya sampaikan tadi. Mas Menteri juga mengungkapkan Desa Nusa merupakan Desa Wisata pertama untuk edukasi kebencanaan. Dengan adanya ini, maka dipastikan pengembangan Desa Nusa merupakan semangat baru untuk Desa Wisata berkembang. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Besar